Oh iya bisa, kan itu ada undang-undang perlindungan sanksi dan korban, artinya korban juga bisa mengajukan rehabilitasi, kemudian mengajukan ganti rugi atas apa yang dialami, apa yang dia dirita begitu. Saya kira dalam konteks itu memang tentu semua pihak ya, terutama saya mengimbau bahwa pemerintah juga harus memperhatikan mengenai bagaimana korban, baik itu korban yang sudah meninggal dunia, ataupun korban yang mengalami luka-luka tentu harus diberikan haanya sebagaimana mestinya, begitu. Saya berharap demikian. Nah nanti tim inilah yang akan kemudian saya kira merekomendasikan hal itu. Ya tim yang akan merekomendasikan hal itu, sebenarnya berapa yang terjadi korbannya itu ada berapa, kemudian korban yang luka-luka berapa, kemudian korban yang meninggal dunia berapa secara pastinya, penyebabnya apa, ya kemudian nanti bagaimana korban itu mendapatkan satu ganti rugi atau mendapatkan hak-haknya, ini juga yang saya kira nanti akan kita dorong supaya tim ini bisa kemudian merekomendasikan hal itu kepada pemerintah.